Kita ini manusia Dan kita ini sebagai hamba Allah Tidak boleh kita takut kecuali hanya kepada Allah Jangan kita salah memahami Ada virus, fokus takutnya sama virus Lupa takut sama Allah Pirus bisa bermacam-macam Setiap zaman ada ujiannya Setiap zaman ada musibahnya Nanti berganti lagi, berganti lagi Tapi intinya, intinya semua ini Mengingatkan kita untuk lebih takut lagi Kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Terlebih dahulu saya mewasiatkan kepada diri saya terutama Kepada sekena para hadirin Bertakwalah kepada Allah Manfaatkan kesempatan hidup Yang sesaat ini Yang hanya sekali Sebelum kita menuju akhirat Untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena hanya orang yang bertakwa kepada Allah Yang akan beruntung di dunia dan di akhirat Selamat di dunia dan di akhirat Berkah di dunia Selamat di akhirat Sekalipun banyak hartanya Tinggi jabatannya Kalau tidak bertakwa Celaka di dunia Celaka di akhirat Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang baru saja tadi saya bacakan Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian Artinya memberikan taufik hidayah Akhlak semakin baik Istiqamah semakin meningkat Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa Dan barang siapa Yang selalu taat kepada Allah Dan kepada utusan Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka sungguh dia telah beruntung Bahkan dia juga akan mendapatkan keberuntungan yang teramat besar Dia akan kembali kepada Allah Dan Allah akan menyambut dengan ridonya Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Bersama para nabi dan rasul Alaihimussalatu wasallam Bersama keluargamu yang salih-salihah Bersama umat islam Amin ya rabbal alamin Segena para hadirin Dalam khutbah jumat yang singkat ini Saya akan mengingatkan diri saya terutama Dan antum semua Kita ini manusia Dan kita ini sebagai hamba Allah Tidak boleh kita takut Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kita Salah memahami Ada virus Fokus takutnya sama virus Lupa takut sama Allah Na'udzubillah Amin Zalik Virus bisa bermacam-macam Setiap zaman ada ujiannya Setiap zaman ada musibahnya Nanti berganti lagi Berganti lagi Tapi intinya Intinya semua ini Mengingatkan kita Untuk lebih takut lagi Kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak orang Tidak takut sama Allah Tidak masuk ke dalam masjid Kecuali sudah menjadi jenazah Baru mau masuk ke dalam masjid Ada Sebagian kecil insyaAllah Tidak banyak Wanita Tidak menutup auratnya Waktu hidup di dunia Tapi tertutup Kalau sudah jadi jenazah Dengan kain kafan Banyak orang bukan mahrum Bersalaman Banyak orang bercanda Bukan mahrum Duduk berdua Yang tidak diperkenankan oleh agama Banyak orang tidak takut Kepada Allah Mencari harta Fokusnya Banyak harta Sampai berani nipu orang Merugikan orang Membohongi orang Ada yang Marah-marah sama orang tua Ada yang menyakiti keluarga Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmati kita Amin ya Rabban Alamin Segera para hadirin Paling bagus menasihati diri saya ini Terutama Dan kepada antum semua Kita pakai kisah ini Kisah Di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam Ini Kisah ini InsyaAllah Menyadarkan diri saya Antum semua Untuk fokus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak kepada selain Allah Azzawajalla Segera para hadirin Dalam Hadis Atau dalam riwayat Maksud saya Dari Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Yang mana ini direwetkan oleh Al-Imam Bukhari Dan Al-Imam Muslim Muttafakun alaih Kata Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Wardaha Apabila Angin mulai kencang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Berdoa kepada Allah Uswatun hasanah kita Suri tauladan kita Guru mulia kita semua Berdoa kepada Allah Kalau ada angin kencang Bukan takut sama anginnya Tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Aku memohon Kepadamu Kebaikannya Kebaikan apa Yang ada padanya Dan kebaikan yang Dikirimkan dengannya Dan aku memohon Perlindunganmu Ya Allah Dari keburukannya Keburukan apa Yang ada padanya Dan keburukan Yang dikirimkan Dengannya Takutnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan lanjutan Daripada riwayat tersebut Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha wa ardaha Menyampaikan Kalau sekiranya Awan mendung Awan mendung Banyak orang bilang Kalau awan mendung Berarti tandanya mau hujan Kalau Nabi Kalau Nabi tidak begitu Kalau sekiranya Awan mendung Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Beliau Kata Sayyidatuna Aisyah Dalam keadaan khawatir Yang sangat Kadang beliau ke depan Rumahnya Kadang beliau Masuk lagi Dan tentunya Beliau Tidak henti Berzikir Kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala Terus berzikir Kepada Allahu Subhanahu Wa ta'ala Begitu Turun hujan Barulah Beliau Tenang Ditanya sama Sayyidatuna Aisyah Ya Rasulullah Kenapa setiap Mendung Awan Sepertinya engkau penuh Kekhawatiran Aku perhatikan itu Ya Rasulullah Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Menjawab Wahai istriku Aisyah Dulu pernah kejadian Pada kaum Aad Kaum Aad Adalah kaum Nabi Hud Alayhi wa salatu wa salam Mereka Berbadan besar Tidak jauh Pasir tubuhnya Dari Nabi Adam Alayhi wa salatu wa salam Nabi Adam menurut Riwayat Imam Bukhari Tulu husitu Nazira' Tingginya 60 hasta Kalau dimeterin Wallahu alam Ada ulama yang bilang Antara 30 sampai 60 meter Wallahu alam Kaum Aad Diberikan kecerdasan Oleh Allah SWT Dalam soal bangunan Tata ruang kota yang hebat Alam taro Alam taro Kayfa fa'ala Rabbuka bi'ad Iramadatil imad Alati lam yukhlaq Mithluha fil bilad Itu surat Al-Fajr Ayat 6 sampai 8 Apakah kamu tidak memperhatikan Apa yang Allah SWT Lakukan kepada kaum Aad Iram Mereka berasal Dari keturunan Iram Iram putrasan bin Nuh Alayhim wa ala nabiyina Afdalus salawat salam Iramadatil imad Dimana mereka Dhatil imad Dimana mereka membangun Bangunan-bangunan tinggi Seperti istana Kemah-kemah yang tinggi Bahkan mewah Alati lam yukhlaq Mithluha fil bilad Tidak pernah ada Negeri Sebagus Semewah Seindah Kaum Aad Sebelumnya Bahkan ada sebagian Meriwayatkan Sampai tidak sedikit Bangunan yang berapis Emas dan perak Tumbuhannya bagus-bagus Tanamannya indah-indah Sombong Merasa Dirinya kuat Man asyaddu minna kuwah Emang ada yang lebih kuat Dibanding kita Emang ada yang lebih hebat Dibanding kita Ma'udzubillahi min thalik Manusia Manusia Baru kaya sedikit Baru pintar sedikit Lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah lebih hebat Dibanding kita semua Semoga kita termasuk Menjadi orang-orang yang Tawadu insyaAllah Nah ini Akibat kesombongannya Sampai mereka Berbuat kesirikan Mereka menyembah Tiga macam berhala Saat itu Sodak Samud Dan hara Atau hira Ada yang baca begitu Wallahu alam Nabi Hud Memperingati mereka Untuk segera Bertawbat Kembali kepada Allah Sembah Allah yang satu Jangan berbuat syirik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak patuh mereka Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada mereka Yaitu musim kemarau Tiga tahun Tidak turun hujan Tiga tahun Tidak turun hujan Diingatkan lagi Sama Nabi Hud Segera minta ampun Taubat Istighfar Tetap main logikanya Modelnya kayak orang Sebagian orang Jaman sekarang kan begitu Taubat sama Allah Minta ampun sama Allah Sujud sama Allah Indah ini memang Keadaannya kita Astagfirullahaladzim Kaum Ad dulu begitu Entah juga turun sendiri Tidak mau minta ampun Kepada Allah Akhirnya apa Nah ini Berkaitan dengan hadis tadi Tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kaum Ad dulu Tiba-tiba setelah Tiga tahun kemudian Falamma ra'auhu Aridham mustaqbila awdiyatihim Kaalu Hatha Aridham mumtirula Maka Maka takkala Tiba-tiba Mereka semua melihat Menyaksikan Ada awan yang gelap Sampai diriwayatkan Awannya itu awan hitam Oh banyak airnya nih Menuju ke lembah-lembah mereka Yang sudah lama kering Lembah itu dataran Yang dikelilingi oleh gunung Datang itu awan Mereka semua berbondong-bondong Keluar dari rumahnya Berlindung di bawah awan itu Dan dengan Sombongnya Dengan sok pinternya Sok pinternya ini Dia katakan Hatha'aridum mumtiruna Ini awan Akan mendatangkan Hujan buat kita Nah ini sok pinternya Ini awan Mau datangin Hujan buat kita Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Bel huwa Bel huwa Masta'ajaltum bih Rihun fiha Azabun alim Surat Al-Aqaf Seingat saya Ayat 24 Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Sebenarnya Awan itu bukan Datangkan hujan Tapi itulah azab Yang kalian minta Dengan segera datangnya Di dalam awan itu Membawa azab Berupa Angin Azab yang pedih Angin yang membawa Azab yang pedih Keluar Akhirnya dari awan itu Bukannya air Tapi yang keluar Angin kencang Sakharaha Saba'ala yali Wathamaniyata Ayyamin husuma Fataral qawma Fiha sara'a Ka'annahum A'jazu Nakhlin Khawiyyah Berapa lama Angin itu Tujuh malam Dapan hari Tidak berhenti Angin kencang itu Menerpah Ka'um ad Mereka Hancur Bergelimpangan Seperti Seperti Batang Pohon Kurma Yang lapuk Hancur Tangannya Kakinya Semua Padahal Badannya Gede-gede Puluhan meter Badannya Kalau menurut riwayatnya Begitu Hancur Semuanya Disinilah Nabi SAW Cerdasnya Nabi kita Muhammad Uswatun Hasalah kita Jangan pernah Meremehkan Belum tentu Yang kau pandang Ini bakalan Terjadi Ini akan terjadi Itu Tapi Nabi Mengajarkan Kepada kita Untuk tidak Melupakan Allah Dalam Keadaan Apapun Lagi kaya Waspada Jangan jauh dari Allah Lagi miskin Lebih waspada lagi Jangan jauh dari Allah Lagi sakit Jangan jauh dari Allah Lagi sehat Jangan jauh dari Allah Intinya Ingat Allah Nabi SAW Bilang Wahai Aisyah Aku takut Mendung ini Mengeluarkan Angin Seperti Kejadian Kaum Ahd Ini Ajaran Nabi kita Muhammad SAW Ini orang Belakangan Kadang-kadang Mulai sombong Banyak Wah Kalau kita Naik Pesawat Yang mereknya Ini Berarti Pasti aman Kalau naik Yang ini Gak aman Begini Astagfirullahaladzim Maka Saya tutup Dengan firman Allah SWT Surah Al-Ahzab Ayat 17 Diapal Semuanya Nanti Habis Jumatan Apalim semua Sebarkan Ayat ini Surah Al-Ahzab Ayat 17 Qul Man Dalladhi Ya'simukum Minallah In Aradabikum Su'an Au Aradabikum Rahmah Wa la Yajiduna Lahum Mindun Allahi Waliyya Wala Nasira Katakanlah Siapa Yang Bisa Melindungi Kalian Dari Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Allah Menghendaki Bala bencana Untuk kalian Siapa yang bisa Allah Menghendaki Bala bencana Untuk kalian Siapa yang bisa Melindungi kalian Kata Allah Atau Sebaliknya Allah Ingin memberikan Rahmat Memberikan Rizki Kesehatan Artinya Rahmat Allah Subhanahu Untuk Kalian Siapa Yang bisa Mencegahnya Wa la Yajiduna Lahum Mindun Allahi Waliyya Wala Nasira Mereka Tidak Mendapatkan Selain Dari Allah Sebagai Pelindung Dan Sebagai Penolong Jangan Gagal Paham Para Hadirin Meningkapi Keadaan Yang ada Semestinya Kita Bertaubat Kepada Allah Sujud Kepada Allah Banyak Takut Kepada Allah Jangan Sampai Kita Melanggar Aturan Allah Semoga Allah Memberikan Taufik Hidayah Kepada Kita Semua Dan Allah Melindungi Kita Dan Keluarga Kita Dan Allah Menjadikan Negeri Kita Barakah Insya Allah Dan Allah Menjaga Al-haramain Syarifain Dan Allah Kembalikan Al-Masjid Al-Aqsa Ketangan Umat Islam Amin Saya ingatkan Sebagaimana Apa yang Difirmankan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kalau kita Nanti Setelah Salat Jumat Apabila Kalian Sudah Menunaikan Ibadah Salat Jumat Berteparlah Di Muka Bumi Carilah Karunia Allah Tidak Ada Disuruh Nyari Duit Cari Karunia Allah Jangan Sebatas Duit Karunia Allah Karunia Allah Itu Luas Cari Karunia Allah Kemudian Bagaimana Caranya Ya Allah Supaya Kami Mudah Mendapatkan Karuniamu Ya Allah Berbanyaklah Zikir Kepada Allah Berbanyaklah Ingat Kepada Allah La'allakum Tuflihun La'alla Itu Bahasa Arab Artinya Mudah-mudahan Tapi Kalau Firman Allah La'alla Artinya Pasti Bukan lagi mudah-mudahan Jangan diartikan mudah-mudahan Kadang-kadang ada sebagian terjemah Mudah-mudahan Pasti Karena Allah yang berfirman La'alla Kalau dari firman Allah Artinya Pasti La'allakum Tuflihun Kalian yang banyak Berzikir itu Pasti beruntung Terus hidupnya Banyak zikir Banyak Tasbih Subhanallah Alhamdulillah Wala ilai Lallah Wala akbar Banyak salawat Banyak Membaca Al-Quran Kemudian Apa Yang penting adalah Tidak datang Waktu azan Maka kita Segera datang Karena kita adalah Orang-orang yang takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akuza Ya la'ala wig unbedingt Ina A rulik Que ess...... Wala Wala Alhamdulillah وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرى أما بعد فيا عباد الله أوسي نفسه وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفرحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقد قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم دلعرس العريق خليفة رسول الله أبي بكر السديق وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى جامع الكرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان والأسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وألا بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لتدع لنا ذنبا إلا غفرته ولعيبا إلا سترته ولهما إلا فرجته ولجينا إلا قضيته ولمريضا إلا شفيته ولحاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذاء والغلاء والبلاء والقحت والحم والجر والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائل والزيغ والضلال والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانفع اللهم عنا شر الطاقين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشة والمنكر والبغل يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يذكركم فدعوه يستجب لكم والذكر الله أكبر السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة